Nama pengusaha asal Batu Licin, Kalimantan Selatan Andi Syamsuddin Arshad alias Haji Isam Viral di media sosial. Haji Isam Viral lantaran gayanya pada 2018 lalu yang membeli pesawat Boeing dengan memakai kaus oblong. Foto-foto saat Haji Isam beli pesawat Boeing pakai kaus oblong ramai beredar di media sosial TikTok hingga Instagram. Dikutip dari situs resmi Boeing, selasa 27 Februari 2024, produsen pesawat tersebut mengumumkan pemesanan unit Boeing Business Jet BBJ Max 7 oleh perusahaan milik Haji Isam, seacon Stradinger TD pada 17 Juli 2018. Saat itu, Haji Isam ditemani oleh anggota DPR asal Kalimantan Selatan dari TKS Habib Abu Bakar Al-Habshi dan CEO seacon Strading Ltd, Dudi Purwagandhi. Seacon Strading Ltd merupakan perusahaan yang berafiliasi dengan Joklin Group. Dalam foto tersebut, Haji Isam menggunakan kaus oblong berwarna coklat dengan merek Dolce & Gabbana. Ia berada di tengah sambil memegang semacam plakat pembelian yang ditanda tangani. Berdasarkan laporan Business Insider, diketahui harga baru pesawat Boeing BBJ Max 7 berada di kisaran 100 juta dolar atau sekitar 1,5 triliun. Menyebut Haji Isam, nyari semua orang Kalimantan Selatan mengenalnya. Sosoknya lekat dengan Joklin Group, konglomerasi bisnis yang usaha utamanya adalah perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara. Joklin memiliki lini usaha batu bara di bawah bendera PT Joklin Baratama, lalu ada perusahaan perkapalan Joklin Marine & Seating, Joklin Air Transport, perusahaan sewa, atau rental jet pribadi. Kemudian perusahaan biodiesel Joklin Agro Raya sampai pabrik gula dan dan pekebunan tebu PT Prima Alam Gemilang, anak perusahaan PT Joklin Batu Mandiri. Haji Isam mengawali terjun ke bisnis batu bara nyaris hanya modal dan kul. Berawal saat ikut di sebuah perusahaan milik seorang pengusaha batu bara keturunan Tiongwah, Surabaya. Pengusaha itulah yang mengenalkannya dengan usaha batu bara. Usai keluar dari perusahaan tersebut, Haji Isam mencoba usaha sendiri dan mendirikan perusahaan bernama John Lin yang belakangan bisnisnya menggurita. Isam mencoba usaha batu bara nyaris,